Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi gelar pisah sambut Kapolda Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Irjen Pol Aramadwibowo selama menjabat sebagai Kapolda Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi gelar pisah sambut Kapolda Jambi dari Irjen Pol Aramadwibowo kepada Irjen Pol Rusti Hartono Senin 20 Oktober 2020 malam. Acara pisah sambut digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dilaksanakan dengan hikmat dan dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, para bupati, wali kota, seprovinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol Aramadwibowo atas dedikasinya selama ini bersama-sama pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketentraman di Provinsi Jambi. Al-Haris mengungkapkan banyak sejarah dan juga kenangan selama hampir 2 tahun bersama-sama bekerja dengan Irjen Pol Aramadwibowo yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatra Selatan itu. Di masa-masa yang luar biasa itu cukup banyak persoalan yang mampu diatasi seperti menangani pandemi COVID, inflasi, karhutlah, hingga mengurai kemacetan truk batu bara. Keberhasilan itu tentu merupakan wujud sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemprov Jambi dengan Polda Jambi bersama jajaran. Kemudian Al-Haris juga berharap kepada Irjen Pol Rusti Hartono selaku Kapolda Jambi yang baru di masa kepemimpinannya ke depan dalam bekerja dan bersinergi bersama pemerintah, Jambi akan lebih bisa kondusif lagi ke depannya. Sejarah banyak kenangan dengan beliau selama beliau bekerja dan tugas di Polda Jambi tentunya. Harapan kami semoga tempat yang baru nanti, dia bisa terus bekerja dan punya prestasi yang luar biasa untuk Polda Sumatra Selatan tentunya. Yang kedua kami juga mendapatkan juga figur yang baru yaitu Pak Rusdi Hartono. Beliau juga sudah pengalaman cukup, luar biasa. Pernah tiga kali menjadi dua kali Kapolres, satu kali Kapolres Star. Sekiranya ini modal besar beliau untuk memimpin Polda Jambi ini. Harapan saya tentu kami siap dengan beliau untuk berdasama agar Jambi tetap kondusif, aman, nyaman dan tetap harmonis bagi warga Jambi tentunya. Acara pisah sambut yang dikemas dalam suasana santai dan penuh haru ini juga dikelar penayangan video kilas balik Irjen Pol Aramat Wibowo selama mencabat sebagai Kapol da Jambi dan penayangan video profil Kapol da Jambi yang baru Irjen Pol Rusti Hartono serta pemberian Cindramata. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.